Sebelum kita mulai membahas topik ini, tolong pencet dulu tombol subscribe dulu ya saudaraku semua yang budiman. Terima kasih. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diangkat menjadi anggota board dewan di Universitas Oxford Inggris. Universitas Oxford merupakan salah satu universitas tertua di dunia yang didirikan tahun 1096. Oxford juga menjadi universitas berbahasa Inggris tertua di dunia yang berkontribusi besar dalam membentuk konsep tentang kampus, pendidikan tinggi, riset dan pengembangan ilmu pengetahuan di dunia perburuan tinggi. Anies diundang ke salah satu universitas tertua di dunia itu untuk diangkat sebagai anggota dewan pengarah dan pendiri Institute for ASEAN Studies sebagai bagian dari Oxford School of Global and Area Studies. Pada tahun 2023 ini, Universitas Oxford kembali membuat sejarah baru dengan mendirikan Institute for ASEAN Studies sebagai bagian dari Oxford School of Global and Area Studies. Beberapa waktu yang lalu mereka mengundang untuk menjadi anggota dewan pendiri dan dewan pengarah pada institut yang baru ini. Founding member dan board member of the Institute for ASEAN Studies. Kami sampaikan bersedia dengan harapan bisa membawa pengalaman Indonesia dan ASEAN ke gelanggang dunia, kata Anies dalam unggahannya. Menurut Anies, dalam sejarahnya, ini pertama kalinya seorang berasal Indonesia diundang untuk menjadi anggota sebuah dewan di Universitas Oxford. Selama ini, sudah ada anggota board dari Asia antara lain dari India, China, Jepang, Singapura atau Malaysia tapi belum ada dari Indonesia. Sore tadi dilakukan sebuah upacara singkat untuk meresmikan mengangkatan sebagai anggota dewan pendiri dan dewan pengarah yang prosesinya dipimpin oleh Prof. Timothy Powers. Sungguh sebuah kehormatan diangkat menjadi board di sebuah kampus terkemuka dan salah satu yang tertua di dunia. Ungkapnya Menariknya, upacara pengangkatan Anies ini dilakukan di sebuah ruangan bersejarah, yakni ruangan yang dulunya digunakan sebagai kantor penerbit Oxford sejak era tahun 1500-an. Di ruangan inilah lokasi penyusunan Oxford Dictionary, kamus bahasa Inggris tertua. Semua kayu di dinding, meja, kursi dan kondisi ruangan dipertahankan sesuai kondisi aslinya, ujar Anies. Semoga peran baru Universitas Oxford ini akan menjadi kanal baru untuk membawa pengalaman kita Indonesia dan Asia Tenggara sebagai pembelajaran bagi dunia. Kita datang di gelanggang dunia, bukan sekadar untuk belajar dari dunia, tapi juga untuk ikut memberi pelajaran bagi dunia, sambungnya. Dalam kesempatan itu, mantan mendikbud RI itu juga diberi kesempatan untuk memberikan kuliah tamu di ruangan bersejarah pada gedung Divinity School di Oxford University, yang juga bersejarah. Anies diminta memberikan kuliah tamu soal ASEAN dan masa depannya.